Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kami ya dan tentunya setiap bertemu saya akan cek harga bonsai ya ini ini di channelnya Pak D ya Bursa bonsai Oke ini pohon-pohonnya Pak D kita akan temukan Pak D nya ya Nah itu Pak D lagi ngapain itu Pak D nah selamat sore Pak D nah gimana kebarnya Pak Alhamdulillah sehat walafiat Oke Pak D kita akan cek harga bonsai Pak D ya ini Oke kita langsung saja Pak D mulai dari mana ini sebelum kita mulai Oke siap gimana Pak D ini ada hadiah untuk komen pertama nah ini mungkin nanti kalau yang komen pertama ini kalau Jack P gimana Pak D nah itu kawan dan jangan lupa dukung channel saya juga kawan ya Jack P bonsai nah nah cepet-cepetan kawan ya ini nanti kalau yang komen pertama Jack P bonsai ya Pak dapet hadiah ya Nah lanjut ini masuk Oke kita langsung mulai review pohon yang pertama nah ini ada pohon murbay Pak D ya murbay tahap wiring kawan ini untuk pohon murbay ini besar ya Nah itu dikasih di background sama Pak D saya perlihatkan dari bawah dulu Pak D ya dari dari akarnya akarnya muter Pak D ya bonggol besar ini sepah hampir sepaha Pak D ya betul nah ini nyampe atas ini tahap sepah hampir ringkawan nah ini waktunya pruning Pak D ya waktunya pruning daunya sudah tua Wadze soalnya ini habis ganti median dan berikutnya pruning ya nanti bisa subur dan berbuah Wadze ya iya ya tampakannya murbay ini ukuran apa Pak D ukuran 2p sejepol ini maaf bentangan ada dua meter pada ya 180-an 180-an untuk bentangan ketinggian Piro Pak D ketinggian ada satu meter satu meter dua puluh ini ukuran XL ya pohon murbay nah ini kalau sudah berbuah bisa dimakan Pak D ya Nah untuk murbay ini dibuka harga berapa Pak D ini nah ini ya tahap berbuah airing sudah kayak gini murbay ini aman ini biasanya murbay mati ranting Pak D ya tapi ini Alhamdulillah kawan subur-subur aman Alhamdulillah nah buka berapa Pak D ini sepantasnya aja Mas Bos sepantasnya yang kurang ya kurang lebih dua juta lah Pak D nah ini ukuran XL ya pohon murbay liwanya juga sangat bagus soalnya kawan ini mulet-mulet mulet-mulet tahapan Pak D ya betul tahap wiring ini dari kecil nah sampai sebesar ini ini untuk proses dulu tahap wiring sudah nggak kelihatan ya bekas sekawat-kawatnya sudah sudah nggak kelihatan ya ini nah jadi sudah sangat lama sekali dari kecil ya buka harga 2 juta rupiah nego Pade bisa ya nego dikit-dikit Pade ya nah oke kita lanjut Pade kita lanjut ke belakang kawan ya dan kita skip dulu ya oke Pade berikutnya pohon apa Pade pohon santigi Mas Bos Neng Santi lagi wah istimewa ya istimewir pohon santigi ya tinggal ngerimbunin istri mewah nah istri mewah kata Pade istri mewah ini Pak kawan ini kalau Pade lagi sama Neng Santi ini lupa sama istri lupa sama istri ya kalau bersama Neng Santi lagi duduk ya lebih apa berduaan sama Neng Santi ini coba di background lagi Pade iya saya perlihatkan padu untuk akarnya wadih akarnya bagus kawan segini ya akarnya nah ini ini ukuran termasuk L Wadih Oh medium Pade panjang-panjangnya nah itu untuk kebawahnya berapa nih Padeng ada 80 ya maksudnya dari atas sampai ke bawah ini ada 80 ketika coba Pade coba diputar nah itu putar diputar-putar ya nah kedepannya ini sangat bagus ya untuk pohon Neng Santi nah Neng Santi sangat istimewa tinggal ngerimbunin Pade ya ini soalnya habis diwiring ini daunnya agak berkurang pada ya ya Nah jadi nunggu sebentar lagi potong-potong habis dikurangin lah dipotong-potong ngurangi sekamera gunung gosok salah kawan yung wadih rambun-rambun tinggalkan berunduli ya tak berunduli nah ini ya tambahkan santigi ini dari depan ya wadih ya nah dibuka berapa Pade dibuka harga berapa ya 2 setengah gimana Pade 2 setengah ya ah 2 3 2 3 2 juta 300 itu Pade ya 2 juta 300 bawa pulang santigi sebagus ini bungkus kawan buruan nah oke lanjut Pade lanjut ada apa ini Pade kalau ini kalau tadi kan 2 juta kalau pemahalan untuk pemula Oh tadi 2 juta kan sudah prospek Pade ya dan ini mungkin bagi pemula sangat banyak sekali ya Nah ini kalau yang masih anu kayak gini kawan ya Nah ini proses dibatu juga kedepannya juga bagus-bagus ini santigi program dibatu di tempatnya Pade ya mulai di tahap wiring Pade ya mulai awal tahap wiring kawan ini nah semuanya ini sangat banyak sekali ya program dibatu ya program dibatu ini gaya nya meliuk meliuk semua Pade ya Pade seneng meliuk nah Pade gayanya seneng meluntir-meluntir nih kawan nah ini juga ini juga programnya gaya nya semua rata-rata meluntir kawan ada yang sejempol kaki ada yang sejempol tangan sejari pokoknya semuanya ada tempatnya Pade tinggal pilih aja ini bagi kalau yang tadi kemahalan ini ada juga bahan ya bahan yang baru mulai diproses kira-kira kayak gini dijual harga berapaan pada ya ada yang 300-500 tergantung tergantung pada tergantung bahannya pada ya ada yang tiga 300 ada yang 500 Nah itu bervariasi waduh ini tuh harga ya Nah itu ya harga-harga tempatnya Pak D nah oke kita langsung lanjut mana lagi Pade nah mukanya dari sini Waduh dari situ dari sini nah oke kita lanjut ya ini mukanya dari mana ya dari di sini mungkin nggak sama Pade ya sama bagi depan belakang sama-sama bagus soalnya akar mencekram batu masuk ke dalam salah-salah batu ya Nah ini sudah sangat lama sekali prosesnya nah ini ya untuk akarnya nggak usah diragukan ketinggian Nenek Piro Pak di tinggal di sini ada 60 ketinggian dari bibir pot ada 60 nah ini ya baru tahap airing pada ya betul penyumburan bonggol lumayan besar ya itu ya bonggol besar apa segitu ya segitu ya bonggolnya liuannya juga sangat bagus ya kira-kira dibuka berapa-berapa Pade yang yang ini Pade kalau bahan kayak gini Pade ada 500 Pade ada berapa Pade di atas 500 kawan katanya di atas 500 itu banyak Pade 600 700 800 800 900 600 nah ya masuk masuk kurang mahal hehehe kalau kurang mahal tambahin kawan Rapa Pukar Pak di tambahin 600 ya Nah sesuai bahan lah Pade sesuai bahan nah oke kita langsung lanjutnya pindah sebelahnya ada jeruk kinket nah ini yang sangat jarang Pade jarang terjadi ya jadi apa masalah jarang terjadi ya ini kinket kayak gini gayanya langka langka ya ketinggian batu dari bibir pot berapa Pade ketinggian batu 60 tinggal batu 60 sampai atas ada atas 70-an 70-an 80-an 80-an ya tahap wiring Pak D ya betul baru selesai pruning ya ini penampakan dari samping nah ini akarnya sudah sangat lama kawan saya perjelas ya untuk akarnya biar nggak salah paham diantara kita nah ini ya sudah nancep ya ini sudah nancep kawan nancep di Bantu nah sangat kuat kokoh sekali jangan diragukan enggak usah diragukan nah kokoh sekali sudah proses selama Pak D ya selama pol mas bro ini ukuran termasuk L waduh ya betul L ukuran L kawan jeruk kinket kayak gini dibuka berapa Pade pantesnya ini sudah berbuah lemas sudah ya iya Pak D sudah berbuah kalau kinket rata-rata kayak gitu Pak D ini buka berapa Pak D ya Pak Pantesnya Piro 17 17 ya maksudnya 1,7 ya 1,6 ya 1,6 ya oke oke kawan itu dibuka harga 1.600.000 sama Pak D jeruk kinket kayak gini jarang terjadi nah jarang ada Pak D ya ya cuma ada satu ini Pak D yang seperti ini maksudnya kalau yang lain banyak nah oke kita lanjut Pak D jeruk buah jeruk buah oke dan berikutnya ini ada mengki waktunya wiring Pak D ya waktunya wiring nah ini yang wiring kan sudah waktunya itu Pak D sudah enggak orang atasi kawan ya enggak orang atasi nah nah ini ya mengki program dibatu sudah sangat lama Pak D ya seperti gampeng Pak D ya seperti tebing Pak D ya waktunya wiring ini nanti kalau sudah di wiring wah pangkling ya Pak D ya saya perlihatkan akarnya ini sudah nancep Pak D ya nah ini nancep ya sudah menyatu ya sudah sangat sangat kuat kondisi ini sangat subur untuk pohon mengki mengki ketinggalan dari bibir pot ini ada kisaran di 60 Pak D ya 60an lebih 60 70an 65 sampai 70 ya ini termasuk medium kawan sangat bagus akarnya itu menyulur-nyulur mengki dibuka berapa Pak D ya mengki kayak gini ya jarang terjadi juga dibuka berapa Pak D 1 juta Rp 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 nanti minta wiring sama Pak D juta Rp 1 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 j apa nih Pakde? oh rasa diangkat Pakde? enggak usah diangkat, berat berat-berat Pakde sekarang Pakde bisa berat ya bisa membentuk nah ini berikutnya ada mengki juga ya mengki nah ini sudah tahu airing ya ini kok full kawat Pakde? iya lagi ini ada yang diangkat full kawat kawan ini nanti ditata lagi Pakde ya ini itu diangkat Pakde Pakde sendiri kawan ya ngawat kayak gini nah ini ukuran medium Pakde ya nah ini di atas batu ya mencengkeram batu akar buka berapa Pakde? kemarin buka berapa ini Pakde? kok lalui aku? 800 800 oke bungkus Pakde 800 turun harga 800 bungkus 800 bungkus oke kita lanjut lanjut ya apa Pakde? terus ini belum tertata ini oh ini? iya ini selesai di cutting Pakde ya? betul baru mulai tunggu tunas-tunas baru kawan ini nah ini sangat syukur ya sangat aman pertumbuhan sangat syukur betul Pak Pak dari bibir pot ketinggian ada 60-70 Pakde ya betul nah ini bonggul besar selengan lebih Pakde ya lebih Pak ini nama Pakde ya segini buka berapa Pakde? Pak Piro kenapa? pegel lah aku enggak sedikit pegel? eh buah ya Pak? hehehe cepet-cepetan Pakde Piro patang atas patang atas patang atas patang atas patang atas 400 ribu kawan oke lanjut kita lanjut lagi apa ini? apa sih? amplas putih ini ada amplas bobol besar ini juga sudah low sama nggak laku ini padanya ke tempat itu ya padanya bagus ya Pakde ya di atas batu tapi belum menemukan jodohnya padanya mungkin jodohnya belum ketemu ini ukuran medium medium dibuka Piro kemarin 400 ribu kawan 350 ribu kawan sekarang 600 ribu kawan kok lama ini? hehehe apa-apa 600 ribu 600 ribu nah ini kemarin 300 ribu kawan 350 ribu kawan 400 ribu kawan sekarang 600 ribu oke lanjut apa lagi ini apa ini? beringin mas bos nah ini berikutnya ada beringin ya? iya beringin apa Pakde? beringin Arjuna beringin Arjuna ya ini ukuran ano? XL Pakde ya? ukuran XL kawan untuk akar besar ya bonggol ada segalon Pakde ya? segalon Pak Bos segalon segalon kondisi sangat subur sekali nah ini untuk akar juga bagus ya ketinggian ada 80 ini gak Pak? ketinggian ada Mas Bos ada 80 tak putri Mas Bos ya? gak pakai tremor bisa diputar Pakde? tremornya ano? nah ini gak pakai tremor tapi bisa diputar sama Pakde enggak pohon ajaib sepertinya ngurah karena ambil buka berapa Pakde? buka wis pira ini enaknya kemarin berapa ini Pakde? kemarin pira ya? 2 setengah 2 setengah ya sekarang 2.300 sekarang dibuka harga 2.300.000 kawan 2.300.000 kawan 2.300.000 turun harga ya ini cek harga di penjelang lebaran jadi turunkan semua harga tempatnya Pakde ini kawan ya nah dibuka harga 2.300.000 oke lanjut kita menuju pohon berikutnya Pakde ini Mas Bos apa ini? gulgum gulgum ini sangat besar ya oke nah ini ya gak usah diputar Pakde ini ada pohon gulgum ya ini bonggul besar nah ini ada bonggul ada seberapa Pakde? lingkar berapa Pakde? nah itu perbandingan Pakde ya nah kondisi sangat subur ya oh ada durinya ya banyak duri gak usah duri kelambes lah bukan duri kelambes duri kelambes nah ini ya ketinggian Piro Pakde? ketinggian 1.20 m lebih ketinggian 1.20 m lebih ketinggian 1.20 m lebih ini untuk iya untuk pot ini ada 80 m Pakde ya 80 m 80 m untuk pot dibuka berapa Pakde? dibuka berapa Pakde? dibuka harga perro 3 juta 3 juta 3 juta rupiah pohon sebesar ini ini ukuran XL ya Pakde ya cukup dibuka harga 3 juta rupiah Nego Padi 3 juta rupiah Nego Nego dikit ya pohon gulgum oke kita lanjut Sampun Mas oh Sampun nah oke terimakasih Padi nah semoga terjual laris manis di membawa berkah di bulan Ramadhan Padi ya menjelang Lebaran Padi ini nah oke kawan terimakasih itu saja ya yang kita review di sore hari ini dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh